3 skill ini bakalan ngebantu lo untuk bisa dapetin penghasilan 1-2 juta per bulannya di tahun 2024 sekarang udah awal tahun dan saatnya lo buka lembaran baru nah gue akan paparkan 3 skill yang bisa dilakukan dan dipelajari oleh anak muda tanpa modal, cuman bermodalkan lo buka internet dan pelajari skill tersebut lo bisa ngasilin minimal 1 juta lah sampai 2 juta per bulan so kita mulai dari skill yang pertama skill yang pertama adalah copywriting kalau lo gak tau copywriting, copywriting itu adalah sebuah skill yang dimana berfungsi untuk menyampaikan sebuah pesan kepada target customer atau target audience untuk membuat customer dan audience tersebut melakukan apa yang lo inginkan skill copywriting banyak banget digunakan dan diutilize di dunia digital marketing zaman sekarang karena kita udah hidup di era social media pastinya skill untuk copywriting itu bakal dibutuhkan copywriting yang paling sering dibutuhkan yang pertama adalah copywriting untuk email marketing yang kedua adalah copywriting untuk landing page dan yang ketiga adalah copywriting untuk bikin caption di sosmed konten-konten sosmed maksudnya kalau copywriting email itu maksudnya gimana? copywriting email itu simpelnya kayak kalau misalnya ada sebuah bisnis online dan dia udah punya database pelanggan dia kan pasti butuh yang namanya ngeblas-ngeblas email atau ngeblas-ngeblas macam kayak whatsapp broadcast nah mereka tuh butuh orang yang bisa menuliskan dan mempersuasikan lewat tulisan agar si customer-nya ini beli gak melulu harus beli ya kadang bisa jadi leads, kadang buat download sesuatu, kadang buat ambil promo kupon dan sebagain macemnya dari pengalaman gue ngeliat temen-temen gue yang jadi freelance copywriter ini mereka tuh sekali bikin email series ya misalnya kayak ada 7 email buat 1 minggu secara berurutan mereka tuh bisa dibayar sekitar 1.500.000 sampai 2 juta nah selanjutnya yang kedua adalah copywriting untuk social media nah copywriting untuk social media ini juga terbagi sebenarnya menjadi dua yang pertama adalah bikin captionnya yang kedua adalah bikin skripnya nah kalau misalnya udah bikin skrip, orang-orang biasanya nyebutnya skrip writing kalau yang konten, biasanya orang ngomongnya itu konten writing nah gue ngeliat banyak sekali orang-orang juga yang udah bisa dapetin penghasilan dari sini di lingkungan gue contohnya kalau misalnya ada orang mau bikin konten Youtube mereka butuh skrip writer, biar mereka tinggal baca aja mereka tuh bisa bayar kayak semacam 400.000, 500.000 atau bahkan bisa sampai 1 juta tergantung dari negosiasinya dan kalau misalnya untuk caption, caption ini biasanya lebih murah ya bisa kayak cuma 50.000 atau 100.000 tapi bayangin kalau misalnya lu dalam 1 bulan bisa punya lebih banyak atau jumlah klien lebih dari 1 yang ketiga adalah copywriting untuk landing page nah landing page ini beda sama website ya kalau landing page ini tuh simpelnya kayak brosur jualan yang ada di website yang dimana lu itu tujuannya cuma satu untuk menjual sementara kalau website ini itu tuh banyak kan ada home-nya, about us-nya, history-nya, dan segala macemnya tapi kalau landing page ini tujuannya cuma satu untuk jualan atau untuk dapetin leads nah dalam membuat landing page ini orang juga butuh copywriter soalnya kalau landing page itu gak cuma yang penting tampilannya bagus aja tapi kata-kata yang ada di dalamnya itu sangat penting kata-kata persuasinya kalau maksudnya lu pernah ngeliat landing page yang ada ngomongan apakah anda merasakan ini, itu, ini, itu, ini, itu tenang aja ini solusinya untuk anda nah itu adalah copywriting dan gua banyak sekali ngeliat di lingkungan gua juga orang tuh bikin copywriting untuk landing page itu bisa dibayar 700.000 sampai 1 juta itu pun baru copywritingnya belum lagi kalau misalnya lu bisa design landing page-nya skill yang nomor 2 yaitu design gua yakin banget lu udah tau designer itu sangat dibutuhkan sekarang kenapa? karena ya sekarang kita ada di dunia digital pasti orang yang bisa ngedesign itu pasti kepake mungkin orang banyak bilang di luar sana udah banyak sekali designer gimana caranya buat dapetin job tapi gua ngeliat fenomena di masyarakat ini designer itu tetap dibutuhkan karena orang yang ngedesign itu mungkin banyak tapi yang designnya bagus itu belum tentu banyak ditambah lagi yang ngedesign dan punya attitude yang bagus pada saat bekerja gak suka ilang-ilangan gak suka nganggurin klien dan yang pasti komunikasinya bagus coba bayangin aja kalau misalnya ada pebisnis online dia butuh untuk konten brosur atau konten di social media atau konten untuk iklan pasti dia juga butuh design karena iklan itu gak melulu cuman video tapi bisa juga buat design dan lu bisa pelajaran design ini banyak banget dari video-video di youtube gua pribadi di tahun 2018 gua belajar untuk ngedesign itu pakai video dari youtube gua gak ikutin kelas-kelas apapun apalagi zaman sekarang udah ada kelas-kelas online yang semuanya pengalamannya seleranya dari pengajarnya tersebut dirangkum jadi satu lu lebih enak lagi dibandingin lu harus cari youtube satu-satu yang ketiga adalah video editing lu jangan berpikir kalau mau bikin video editing itu harus yang videonya kelasnya sinematik atau kelasnya tuh yang bener-bener proper kayak mau bikin film enggak segmen itu memang ada sendiri dan segmen itu memang ada juga peminatnya contohnya kayak kalau misalnya mau bikin komersial untuk perusahaan-perusahaan yang sudah established dan perusahaan-perusahaan yang udah besar ya pasti lu butuh skill dan alat yang proper banget dan lu gak bisa cuman edit-edit biasa tapi di jaman sekarang ini dengan adanya tiktok ya kan itu orang-orang lebih butuh video editor yang bisa kerjainya cepat editannya simple tapi relate sama banyak orang apalagi sekarang udah banyak banget orang-orang yang pakai strategi namanya makro dan mikro konten segmen market dari video editing ini terbagi menjadi dua teman-teman yang pertama adalah untuk brand yang kedua adalah untuk creator kalau brand itu pasti mereka butuh video editing untuk iklan untuk kontennya dan sebagian macamnya dan sementara untuk creator mungkin ada creator yang butuh skill video editing yang gila banget sinematiknya editannya gokil banget tapi ada juga content creator yang lebih memilih kuantitas untuk uploadnya dan dia bisa upload secara tiap hari kalau UMKM atau bisnis kecil untuk video editing itu biasanya mereka hanya butuh yang cepat ngerjainnya dan yang penting editannya ngikutin selera pasar zaman sekarang dan gak perlu ribet-ribet dan untuk creator juga kalau misalnya memang creatornya harus sinematik dan lain-lain itu ada segmennya sendiri yang memang estetiknya itu dijaga banget tapi ada juga creator yang lebih mentingin kuantitas dari uploadan kontennya dibandingin kualitasnya nah segmen market yang bikin konten relate dan cenderung mudah untuk dibuatnya inilah yang menurut gue masih gurih banget lu gak perlu skill yang terlalu jago lu gak perlu alat-alat yang terlalu mahal dan lu bahkan bisa pakai software gratisan gue tau di luar sana banyak orang yang gak mau beli softwarenya yang berbayar terus gak mau subscribe softwarenya yang berbayar akhirnya memilih bajakan daripada pilih bajakan kenapa gak pakai yang legal dan gratis dan udah powerful banget untuk memenuhi kebutuhan lu sebagai editor terus terang gue dan tim gue pakainya tuh CapCut Online Video Editor kenapa alasannya gue pakai CapCut Online Video Editor yang pertama adalah karena CapCut Online Video Editor itu gak berat gak butuh spek laptop dan HP yang spek dewa spek sultan terus untuk menggunakannya simpel banget lu tinggal masuk ke CapCut.com doang gampang banget buat akun abis itu langsung mulai pakai deh dan ini sangat ngebantu gue banget kalau misalnya gue lagi traveling gue bisa cuman modal bawa laptop atau HP langsung akses ke sana gue bisa bantu rough cut konten gue abis itu tinggal di edit sama tim gue yang ada di kantor CapCut Online Video Editor ini juga bisa buat ngedit video dan grafis dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat karena features bulk editnya gak ada watermark sudah dilengkapi dengan AI tools dan template ngedit update-nya otomatis dan ada cloud storage gratisnya selain itu gampang banget digunakan barengan dengan Google Drive asli deh pakai Google Drive ini gampang banget beneran deh ini gue contohin di screen recordnya nih ya lo bisa lihat nah yang menariknya lagi dari CapCut Online Video Editor ini ada AI-nya sekarang udah jamannya AI yang dimana kita bisa hidup dan bekerja lebih mudah memangkas waktu kita hasilnya jadi bagus juga yang kerennya adalah AI tools dari CapCut Online Video Editor ini lo tuh tinggal masukin keyword aja dan AI-nya akan ngebantu nyusunin script berdasarkan keyword tersebut ini sangat ngebantu buat temen-temen yang kesulitan membuat script nah yang paling mantemnya dari AI tools ini karena gue konten kreator yang bisa ngedit juga dan belajar dari nol juga AI toolsnya tuh gila banget AI tools dari CapCut Online Video Editor ini bisa bantu dalam proses editing dengan fitur auto-cut auto-remove background color correction stabilisasi video dan lain-lainnya nah sekarang gimana kalau gue kasih lo sedikit tutorial untuk fitur-fitur dari CapCut Online Video Editor ini yuk simak yang pertama adalah auto-cut yaitu untuk remove background pertama masukin videonya ke timeline nah habis itu pilih fitur smart tools pilih yang remove background nyalakan fitur auto-removal tunggu sebentar harus sabar dong nah ini dia hasilnya coba kita play coba kita masukin backgroundnya tambahkan ke timeline dan hasilnya dan hasilnya akan seperti ini untuk remove background di CapCut hasilnya lumayan rapih dan gak butuh waktu lama sat-sat-sat-sat langsung jadi nah selanjutnya color correction untuk ngelakuin ini caranya yang pertama masukin videonya ke timeline terus pilih fitur basic pilih yang color adjustment nyalakan fitur AI color correction tunggu sebentar ingat orang sabar disayang Tuhan dan ini dia hasilnya coba kita play bisa kita lihat kan before afternya hasilnya seperti ini nah fitur selanjutnya adalah stabilize yang pertama masukin videonya ke timeline pilih fitur basic scroll ke bawah dan nyalakan fitur stabilize kita scroll lagi ke bawah dan disini ada beberapa pilihan levelnya yaitu recommended minimum cut dan most stable nah sekarang kita coba deh pilih yang most stable tunggu sebentar dan ini dia hasilnya coba kita play nah bisa kita lihat kan before afternya hasilnya seperti ini gimana simple banget kan fitur-fitur ini gampang banget buat dipraktekin yang dimana prosesnya kalau misalnya lu pake software biasa itu tuh memakan waktu yang sangat panjang dan ribet banget tapi dengan CapCut online video editor ini udah OP banget AI nya yang menarik lagi buat dibahas adalah sumber kreatif materials yang free to use tidak ada watermark dan bakal ngebantu user lu semua dalam membuat konten yang gak ngebosenin nah dari penjelasan gue itu semua ini tools udah overpower banget OP banget terutama buat lu yang baru mulai jadi konten kreator atau lu yang mau memulai sebagai freelancer lu bisa bikin konten viral dapetin klien pekerjaannya jadi lebih mudah konten lu juga tetap berbobot dan pastinya editing lu tetap enak dipandang mata jadi klien akan happy dan audiens lu akan happy dan ujungnya adalah lu bisa dapetin penghasilan dan lu bisa grow setiap bulannya tanpa perlu terlalu ribet lagi ngedit-ngedit konten lu saran gue lu langsung coba akses capcut.com terus lu daftarin akun lu atau kalau misalnya lu gak mau ribet ngetik website nya lu tinggal klik link di bawah gue rekomen banget dan ini gue pake tools nya buat gue pribadi so selamat mencoba capcut online video editor enjoy